Nama Sri Hana sendiri itu gabungan nama saya sama nama suami. Nama saya kan Sri Ambarwati. Lahana itu Hanafi nama suami saya. Di Nopo, hari apa aja itu kita pakenya batik. Karena berasa kalau nyium bau malam batik itu kayak tenang gitu loh. Kita kan konsepnya zero waste juga. Jadi sayang bumi. Kita buat topi, tas, dompet itu. Itu dari sisa perca biar limbah fashion itu tidak semakin menggunung. Hai people. Kita sekarang lagi ada di store-nya dari Sri Hana Official. Nih liat. Ini contoh tasnya. Ini contoh turban. Dan juga ini adalah produk dari Sri Hana juga. Gimana? Keren-keren kan? Pasti penasaran dong. Kira-kira ada produk apa aja ya di sini. Harganya berapa. Dan juga ceritanya dari si owner seperti apa ya dalam mengembangkan bisnis satu ini. Nah jangan kemana-mana. Simak terus sampai akhir di Ini Usahaku. Hai people. Ketemu lagi di Ini Usahaku. Dan kali ini kita lagi mampir ke salah satu outlet yang ada di Paragon Mall. Pasti udah pernah lihat deh. Tapi mungkin gak ngelirin sebenernya ada produk apa aja yang dibual di sini ya. Nah oleh karena itu kali ini kita sudah hadir langsung bareng sama ownernya. Yaitu Ibu Sri. Owner dari Sri Hana. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Adi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah ini kita terima kasih udah dibolehin main kesini ya Bu. Sama-sama. Lokasinya tepatnya itu ada di mana ini Bu di Mall Paragon ya. Jadi kalau Paragon Mall itu storenya ada di Poluk Mall Paragon namanya. Di Jalan Pemuda nomor 118 Sekayu Semarang. Jadi di lantai apa nih? Lantai basement. Basement ya. Gak banget jadi kalau misalnya e-people habis parkir mobil gitu kan. Masuk udah langsung di kanan jalan ya Bu ya. Di kanan jalannya. Tengok strategis ya. Insya Allah strategis ya. Karena sebelum mau masuk mall melewati store kami dulu. Gak begitu. Itu gak jadi motor-motor gue udah berani. Nah ini kalau kita ngomongin soal Sri Hana ya Bu. Mau kenalan dulu nih. Sri Hana itu sebenarnya brand apa dan sudah hadir dari tahun berapa? Oke. Jadi Sri Hana itu adalah UMKM ya. Awalnya dari UMKM. Nama Sri Hana sendiri itu gabungan nama saya sama nama suami. Nama saya kan Sri Ambarwati. Nah Hana nya itu Hanafi nama suami saya. Oh begitu. Terus ini kenapa dinamain si Hana terus ada double N ya. Double N itu karena kita sama-sama usaha ini, usaha kita bersama. Berharap rezekinya juga bersama-sama bisa untuk kepermanfaatan untuk sesama gitu sih Mbak. Berdirinya 2 Mei 2016. Sudah lumayan lama ya. Dan kemudian di awal mula mendirikannya seperti apa sih Bu ceritanya? Ini berarti didirikan bareng-bareng berdua ya? Jadi kalau pendirinya, foundernya itu suami. Suami saya itu beliau recent dari pekerjaan sebelumnya. Terus kita memutuskan bisnisnya di Batik ya di Wastra. Itu karena memang kecintaan kita terhadap Kain Wastra Nusantara. Terus bagaimana agar supaya bisnis ini bisa maju. Akhirnya saya menyusul recent. Karena kalau sendiri kan, passionnya kan lebih ke perempuan ya. Saya menyusul itu, dulu saya bekerja ya. Menyusul di tahun 2018 gitu ceritanya. Akhirnya saya membantu suami. Nah sekarang kita sepaket nih mengusarkan Sri Ana berdua. Keren sekali ya. Jadi kerjanya udah bareng, dirumah bareng tidak terpisahkan nih kelihatannya ya. Tapi kemudian kok bisa Bapak ini ngambil ke bidang Wastra dan juga Ibu hadir untuk menguatkan brand ini ya di bidang fashion. Maksudnya apakah di keluarga ada yang sebelumnya mungkin usaha Batik? Atau dari mana gitu Bu? Enggak. Bermula dari kecintaan kita semuanya sama Batik. Jadi kalau dulu ngantor, kita kan bekerja. Itu di Nopo ya, hari apa aja itu kita pakenya Batik. Karena berasa kalau nyum bau malam Batik itu kayak tenang gitu loh. Cuman selama ini kan orang itu kalau mau cari Batik harus ke Solo, ke Jogja, ke Panglalongan. Kenapa nggak di Semarang gitu loh. Baik. Jadi ternyata kecintaannya tuh udah waktu kerja, tiap hari pakenya Batik gitu ya Bu. Yang tadinya jadi konsumen, sekarang menjadi produsen nih. Nah terus bagaimana perkembangannya Bu? Dari awal mendirikan Sri Hana yang satu-satu akhirnya resign dan fokus begitu ya. Hingga akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Jadi ceritanya itu waktu suami memutuskan untuk resign dan mendirikan Sri Hana itu kan hanya jualan konvensional. Dari rumah awalnya. Dari rumah, hanya dari selembar dua lembar kain. Awalnya belum jadi pengkracin awalnya. Dari kulaan dulu awalnya. Terus lama-lama kok mulai banyak peminatnya dari teman-teman kerja dulu waktu itu. Nah terus dengan berjalannya waktu karena banyak permintaan untuk dijadikan fashion bukan dari hanya kain aja. Akhirnya saya harus memutuskan untuk membantu gitu loh mbak. Karena kan kalau fashion-fashion itu kan lebih ke perempuan gitu. Akhirnya setelah saya keluar ya bisa membantu untuk mulai belajar fashion designer gitu. Akhirnya sampai saya bisa diposisi untuk berani fashion show. Itu produk karena fashion show itu yang mungkin mengangkat ya. Kemen waktu sebelum perjalanan itu, waktu pandemi itu jadi ujian yang sangat luar biasa. Tapi justru malah ujian itu yang akhirnya kita jadi posisi sekarang gitu. Oke. Jadi ternyata awalnya dari rumah begitu ya. Dari rumah. Cuma dari satu dua kain akhirnya berkembang sampai belajar sendiri begitu ya mbak. Apa ambil kursus-kursus? Kursusnya online waktu itu. Online waktu pandemi itu. Fashion designer online kan waktu itu gak ada kan offline. Jadi saya dari online. Nah ini menarik tadi ibu cerita bahwa ternyata ketika pandemi. Yang mana biasanya bisnis ini banyak yang terpuruk begitu ya. Ini malah waktunya melejit nih buat Srihana. Kok bisa bu? Cuma sebelum melejit kita juga nangis-nangis dulu mbak. Kenapa itu mbak boleh ceritain? Nah gitu. Kita kan mulai bermuamalahnya. Usahanya kan kita dari pameran ke pameran. Kita pameran pertama kali itu dari Java Mall ya. Belum di sini ya. Masih di Java Mall itu. Kan semuanya tutup. Gak boleh buka kan. Gak boleh pameran kan. Otomatis mallnya ditutup. Terus kita sudah terlanjur buat baju. Desain baju. Sekian ratus juta itu. Mandegrek stop gak bisa jualan. Kita gak ada saving. Gak ada tabungan. Karyawan kita harus tetap jalan ya kan. Harus tetap. Bagaimana tetap dia tetap bekerja. Karena gak mau. Nanti kalau ibu gak buat baju. Gak buat batik. Gak tenun. Terus kita makan dari mana. Itu. Tiga berapa bulan ya. Tiga bulan mungkin mbak. Gak sama sekali bener-bener. Kita gak bisa apa-apa. Karena waktu itu. Gimana masih belum di kepikiran. Akhirnya saya sempat pivot. Jualan sambal. Jualan tepung. Apa-apa lah. Yang bisa untuk. Untuk bisa. Bertambah hidup kita. Untuk bisa membayar. Gaji pengrajin. Nah. Akhirnya kita waktu itu ada. Waktu pandemi itu. Pak Ganjar buat itu. Platform. Pak Ganjar itu. Saya ikut di situ. Belajar dari yang bermulanya. Hanya. Jualan konvensional. Lewat pameran gitu kan. Akhirnya belajar. Gimana sih jualan online. Lewat Instagram itu. Saya post di Lapak Ganjar. Gitu kan. Lah kok. Penjualannya itu naik signifikan mbak. Dari online itu. Dari Instagram itu. Kan ada. Kalau misalnya ngeklik di linknya. Instagram itu kan tahu. Ini. Oh ini dari Lapak Ganjar. Saya tanyain. Omsetnya. Berlipat-lipat dari situ. Tapi sebelumnya. Sebelum. Sebelum ikut itu. Saya juga. Bener-bener gak bisa makan. Ketolongnya. Setelah. Tahu. Waktu. 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 Kita jualan. Apapun itu. Waktu. Pandemi awal itu. Kita bagaimana caranya. Agar pengrajin sama penjahit saya. Tetap bisa bekerja. Saya tuh minta dibuatin. Teman-teman pengrajin itu. Sama penjahit. Minta buat masker. Masker itu. Saya bagi-bagi. Enggak. Buat dijual bu. Enggak. Itu dibagi-bagi. Waktu itu kan. Masker itu langka ya. Mahal harganya kan. Nah. Kita bagaimana caranya. Saya sama suami sepakat. Di saat kondisi seperti ini. Kalau tiba-tiba ternyata besok. Kita dipanggil Allah. Minimal. Kita ada sumbang sih. Membantu mereka yang. Mungkin gak. Bisa. Beli masker. Karena mahal. Nah. Dari situ. Awalnya. Terus. Permintaan itu. Tiba-tiba mbak. Aku minta dong. Aku mau dong. Maskernya. Kita mau kasih gratis kan. Tapi enggak. Kita beli. Dari situ mbak. Dari itu permintaan. Sampai. Dinas-dinas. Banyak kok. Sampai saya dapat. Project dari. Pemprov itu. Sekian puluh ribu masker. Dan akhirnya. Berujung sampai sekarang. Konsumen-konsumen. Yang dulu beli masker. Akhirnya beli. Jadi konsumen pelanggan. Setia gitu. Itu ceritanya ya. Menarik ini. Karena ternyata. Di tengah-tengah. Kesulitan itu ya. Akhirnya. Lewat online. Bisa membuat produknya. Dari Serihana ini. Kemudian. Melajik. Bahkan yang tadinya. Mau sedekah. Begitu ya Bu. Malah di sini. Membukakan Min Rezeki ya. Akhirnya bisa dapat. Konsumen yang loyal. Bahkan sampai sekarang. Iya. Kita nanti juga akan bahas produknya ya Bu. Disini ada apa saja sih. Dan. Pasti e-people penasaran ya. Kalau pengen tahu. Seperti apa produk-produk. Dari Serihana. Jangan kemana-mana. Tepat bersama kami di Ini Usahaku. Dan. choisi. Hai. Chewsi. Choisi. Mei. Jadi. Tepat. Timurata. Lain. So. Terima kasih telah menonton! 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 Saya punya prinsip berdaya untuk memberdayakan. Semakin kita bermitra dengan banyak orang, semakin banyak teban manfaat. Artinya apa? Biasanya kami mengajak para perempuan-perempuan ibu-ibu rumah tangga bisa berpenghasilan dari rumah dengan menjadi mitra kita. Seperti itu. Tapi ada juga agen kami yang punya butik juga ada. Tapi rata-rata kebanyakan online. Biar manfaat ini lebih luas. Kan enggak cuma hanya pengen dikenal di Semarang aja mbak. Iya kan? Karena agen kita seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Dijedah Taiwan sama Hongkong itu agennya. Mbak udah sampai di Jeddah, Taiwan, Hongkong. Itu buruh migran itu. Oh begitu? Dia sekalian. Kalian bawa produk dari Indonesia? Keren banget. Dan kemudian kalau tadi kan ibu bilang pasti pengen dong nggak cuma dikenal di kota Semarang ya. Memang mimpinya dari ibu Sri untuk Srihana itu seperti apa sih ibu? Mimpinya produk Srihana itu bisa dikenal di seluruh dunia. Alhamdulillah sekarang berproses dari yang hanya cuma beberapa negara. Sekarang sudah sampai ke UK, ke Belanda, ke Kanada. Konsumen retail itu. Oh gitu. Tapi kemudian kalau untuk belinya seperti itu bisa shipment worldwide atau gimana bu? Dari Indonesia atau di sana ada agennya sendiri? Kalau yang biasanya langsung. Kan sudah pas pulang ke Indo. Pas pulang ke Indo terus dibawa ke sana. Oh begitu. Suaminya orang sana, aslinya orang sini gitu rata-rata sih. Banyak gitu ya. Sama migran itu yang paling banyak. Dan kemudian biasanya produk apa sih bu yang paling menanti oleh mereka? Tergantung kotanya ya. Kalau kayak jeda itu kayak saya gini. Kalau Hongkong itu otor-otor. Terus kalau untuk Taiwan itu juga sama otor. Kalau untuk Jepang dia lebih suka yang blazer yang ada koin-koin gitu. Yang skinny. Korea juga kayak gitu. Iya. Itu sih. Tapi ini berarti apakah ibu mendesain memang untuk bisa meraih pasar-pasar tersebut atau dilalahnya mereka sukanya seperti itu? Dilalah awalnya. Tapi akhirnya kan kita belajar dari dilalah ya. Oh dilalah kok gini akhirnya. Oh kalau misalnya kita mau fokus ke misalnya contoh Arab Saudi. Arab Saudi bagaimana mengkondisikan. Oh ini apa ya seperti ini. Tapi yang bisa diterima di market mereka. Kita harus tetap berinovasi dong. Gak hanya sekadar dilalah gitu. Baik. Jadi dari mencoba-mencoba tadi menghadirkan berbagai macam produk. Ternyata kemudian ada fokus marketnya sendiri-sendiri ya. Produk ini untuk ini untuk sini. Tapi kalau kita ngomongin Semarang bu. Orang Semarang sukanya apa kalau kita? Kalau Semarang beragam sih ya mbak ya. Ada yang apa ya kayak saya, Oter. Kalau paling banyak ya baju-baju kerja gitu. Paling banyak baju-baju kerja. Jika bapak-bapak surjan lure, surjan batik, eh surjan tenun itu. Kalau bapak-bapak. Kalau kemeja-kemeja seperti ini nih. Ya sellernya. Karena memang kebanyakan memang ASN, karyawan swasta, kayak gitu BUMN gitu yang paling banyak. Berarti di sini hanya menerima ready stock dan ready to wear atau sebenarnya mau custom juga bisa? Bisa custom. Oh bisa. Bisa custom. Wah luar biasa ya. Masih sempet lah ya untuk menangani yang custom ini. Dan kemudian untuk harga. Nah kira-kira kalau yang ready to wear, di stock ini berapa tisarannya? Kemudian kalau custom, harusnya dia in budget mulai berapa? Kalau baju jadi itu mulai dari 300 ribu sampai sekian juta. Jadi tergantung ya mbak parameter harga itu dari material kayak ini yang dipakai, dari kerapihan cahitan. Dan kita itu grade cahitan itu ada tiga grade. A, B, C gitu. Biasanya kalau yang premium itu A, yang B itu yang biasa kita ready to wear di sini yang stock gitu. Kalau yang grade cahitan itu yang biasanya untuk seragaman yang banyak yang budgetnya mungkin di bawah gitu. Jadi biar bisa diterima gitu loh. Karena kadang-kadang kan ada yang minta, Bu saya mau bajunya Seriana tapi bajunya segini. Akhirnya kita pakai grade C. Bukan berarti grade C itu mengaruhi nggak bagus ya. Tapi memang benangnya agak lebih renggang sedikit gitu. Timnya yang kerjakan bukan yang senior gitu. Gitu sih. Oke ya baik. Jadi kualitasnya pasti tetap bagus. Tapi kembali lagi ini memang ada grade-grade yang tertentu. Sama desain ya. Desainnya kan biasa. Tapi kalau yang kayak Peju Fashion Show itu kan menjadinya grade A. Itu kan detail. Ya otomatis harganya berbanding lurus gitu. Karena kan aneh-aneh. Cerk kudik-cerk kudik gitu ya. Oke apalagi dan ini biasanya unik nggak ada yang yang main gitu ya Bu. Cargaan kita kan untuk selera yang tidak biasa. Wih untuk selera yang tidak biasa. Artinya luar biasa gitu. Kalau yang suka luar biasa berarti cocok sama Tiana ya. Gitu. Yang aneh-aneh. Ini kalau ngomongin tentang Fashion Show tadi Bu. Memang sudah sampai Fashion Show dimana saja sih. Dan gimana ceritanya kok bisa nyampe ke panggung fashion juga. Ya bermula dari yang tadi saya sampaikan. Bahwa kalau suami yang handle untuk di fashion kan memang nggak fashionnya. Akhirnya saya terjun membantu suami dengan resen pekerjaan itu dan belajar. Kalau kita mau jualan fashion ya kita harus tahu ilmunya. Minimal. Walaupun saya nggak bisa menjahit ya. Tapi minimal saya punya ilmu. Oh dasar menjahit seperti ini. Fashion designer itu seperti apa. Akhirnya saya belajar online. Bagaimana bisa membuat karya yang mungkin tetap bisa diterima di pasar. Harganya masuk. Tetapi sayang sama wastra gitu. Karena kain dari wastra itu susah mbak buatnya mbak. Apalagi tenon ya. Dimix sama kartun gini. Ini harus ekstra. Nggak bisa asal jahit aja. Kalau nggak ya ambiar ini jahitannya. Itu perlu belajar. Akhirnya setelah saya belajar fashion designer. Kok banyak. Wah baju kamu bagus loh gitu. Wah fashion show gitu kan teman-teman. Eh fashion show mana-mana saya kan UKM gitu kan. Kamu kan desain kamu bagus. Ditawarin waktu itu di Jogja. Pertama kali fashion show itu di Jogja. Saya kayak semacam. Kayak nggak pede gitu loh. Tapi setelah fashion show. Itu PO nya tuh banyak mbak. Saya nggak nyangka gitu loh. Seberpengaruh itu ternyata ya. Iya ternyata setelah. Oh Serianda itu anu ya. Ownernya itu fashion designer gitu kan. Padahal saya boleh. Saya nggak pernah ngejudge ya. Karena memang dari publik yang menyampaikan seperti itu. Tapi ilmu saya dari online. Ajar online kalau pandemi itu. Nah dari mulai dari Jogja. Merambah ke kota-kota yang lain. Ke Surabaya kayak gitu. Dan setiap open PO. Alhamdulillah atas izin Allah. Biasanya PO nya sampai kadang rebutan. Karena kan motif kayaknya tertentu yang kita buat show. Harus ngebungar gitu ya. Untuk dapetin produknya. Nah tapi kemudian. Yang ada di Semarang nih. Ini juga produk-produk best seller. Atau gimana bu. Maksudnya yang ada di PO tadi. Apakah di sini juga ada. Atau. Cuma lewat PO aja. Ada. Ada tapi. Beberapa ya. Beberapa aja. Oke. Baik. Dan kemudian. Selain di sini. Ada tempat lainnya nggak bu. Bisa di dapetin gimana produk Serihan. Ya. Jadi ada di Salatiga. Ada di Salatiga. Ada di Salatiga. Di Sitomukti. Terus. Sama. Saya masih pameran-pameran gitu. Sekarang ada di Java Mall lagi. Hmm. Ada event petik gitu. Oke. Jadi ternyata. Sama online lah yang paling besar. Sampai online ya. Iya. Ternyata sampai sekarang mas. Gimana saja. Tempat produk Serihanah. Dan juga mitra-mitranya. Terima kasih banyak. Kim Busri sudah berbagi informasinya. Baru sama kita. Buat e-people yang suka. Pokoknya. Baju-baju yang luar biasa ini ya. Dari kain lastra. Silahkan langsung aja. Cek dari Serihanah. Serihanah official. Serihanah official. Iya. Oke baik. Dan juga buat e-people. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kita. Karena kita pasti akan kembali lagi. Dengan produk-produk lainnya ya. Yang ada di UMKM Kota Semarang. Di Ini Usahaku. Selain itu. Di hari Senin kita ada ngobras ya. Ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada ngobrol-ngobrol inspirasi. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran. Dan di hari Minggu ada pelasiran. Kalau gitu. Saya Hanyu Normalita. Baserta Ibu Seri. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.